Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat bergabung beri di channel saya untuk bagaimana kabar teman-teman semua semoga seluruh siap ya kali ini kita akan review teman-teman ya dan unboxing kecilan dari siapkan sebuah paket di paket yang pertama sudah saya unboxing duluan ini teman-teman ya ada sebuah modem modem bekas Indy Home paket ini akan saya jadikan penambah jangkauan jaringan wifi yang ada di mixer artinya dibuat ada yang dibuat pacaran ada yang dibuat kalian lumayan ingin tahu seperti apa silahkan simak video ini sampai habis bagi teman-teman yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini sebelum kita buka yang paket yang ini ini kebetulan paketnya ada tiga teman-teman ya satu berisi converter fiber optic yang yang dua paket ini isinya kabel fiber optic oke teman-teman jadi kita tes dulu ya untuk modem-modem ini untuk cara setting modem ini sebagaimana video saya yang sebelumnya sudah pernah saya apa videokan tata caranya bagaimana untuk menjadikan modem bekas Indy Home itu sebagai access point kemudian memang saya pesan banyak teman-teman ya karena memang berhubung budgetnya yang minim jadi saya cari modem bekas yang penting masih berfungsi normal semoga aja semua modem ini berfungsi normal teman-teman ya disini ada 6 modem jadi yang pertama ya modem yang pertama ya kita tes ya ini saya memiliki sebuah adaptor untuk semua modem ini semuanya kita jelokin ya semoga aja modem ini normal ternyata modem ini alhamdulillah normal teman-teman ya jadi ini kita anggap oke teman-teman ya terima kasih untuk para pelapaknya teman-teman ya karena saya belinya via tip online yaitu buka lapang modem yang kedua teman-teman sama-sama TP-Link tapi juga beda tipe ya teman-teman ya yang tadi ada empat pot ini teman-teman ya ada empat pot kemudian yang ini ada satu pot oke kita coba juga yang ini Bismillahirrahmanirrahim kita hidupin ternyata modemnya yang ini tidak bisa teman-teman ya jadi kita mantap aja return ya oke yang satu tidak bisa yang satu pot kemudian ini juga sama ya teman-teman ya ini tiga antena teman-teman ya tapi satu pot tipenya TLWA901ND teman-teman ya oke ya yang tiga antena kita cocok teman-teman ya tuh oke selanjutnya kita beralih ke modem berikutnya ini yang satu antena teman-teman ya tipenya TDW8151N teman-teman ya oke kita tes juga kita kita colokin kemudian kita hidupkan senar malahim oke ya oke jadi untuk cara settingnya semua modem ini sama teman-teman ya sama dengan video saya yang sebelumnya cara setting menjadi sebuah access point kita colokin jadi cuma satu modem yang bermasalah teman-teman ya kemudian modem selanjutnya ini ini ada merek sama-sama TBLing teman-teman ya baik ini tipenya TDW8101G teman-teman ya untuk portnya sama-sama ada satu teman-teman ya oke sama kita coba senar malahim kita hidupkan oke teman-teman ya ternyata modem ini sip selanjutnya kita masuk ke modem terakhir teman-teman ya modem nomor 6 ini Zaycel teman-teman ya Zaycel sama-sama miliknya Indihome ini memiliki 4 port teman-teman ya tuh kita colokin lagi ternyata adaptornya tidak cocok teman-teman ya nanti saya akan carikan adaptor ya untuk yang ini jadi untuk yang modem yang 6 ini satu yang bermasalah teman-teman ya yang ini ya yang ini yang bermasalah jadi tombol powernya tidak nyantong teman-teman ya oke kemudian selanjutnya kita unboxing unboxing paketan yang tadi juga saya terima teman-teman ya ini kita buka ya menggunakan sebuah kapsel pelan-pelan teman-teman ya kalau teman-teman dapat paketan sebuah kabel fiber saya sarankan pelan-pelan bukanya teman-teman ya karena kabel fiber itu lumayan rentan oke sekarang oke oke kita singkirkan dulu kemudian kita unboxing yang kabel yang selanjutnya teman-teman ya yang ini ya kita sama-sama unboxing juga bismillahirrahmanirrahim ternyata dikasih bonus teman-teman alhamdulillah teman-teman ya dikasih bonus sama orangnya kemudian ini juga dikasih apa ini juga dikasih bonus teman-teman ya dikasih bonus soket ya dikasih bonus juga teman-teman dikasih bonus gantungan teman-teman alhamdulillah teman-teman ya kalau beli lumayan ya teman-teman ya ini kalau beli ini berapa ya sekitar 20 luka kayaknya satu teman-teman ya alhamdulillah teman-teman terima kasih bapak telapak ya kemudian kita buka lagi teman-teman oke oke kita tes teman-teman ya semoga kabel ini semuanya berfungsi dengan baik teman-teman ya kita tes kabel yang pertama teman-teman bismillahirrahmanirrahim kemudian kita gunakan center center fiber ya kayak gini sebenarnya teman-teman ya kita hidupin seperti itu kemudian kita dialogin oke teman-teman ya lihat jadi kabel yang pertama sip teman-teman alhamdulillah kita singgirkan kembali kemudian kita tes kabel yang kedua teman-teman semoga juga sama-sama tanpa ada pendana teman-teman ya kita tes kabel yang kedua teman-teman ini kita jolokin ya ya jodoh teman-teman ya siap ya alhamdulillah kabel ke satu sama kedua normal kita singgirkan selanjutnya kita tes kabel yang ketiga teman-teman selanjutnya kita tes kabel terakhir teman-teman semoga juga sama-sama normal teman-teman ya ternyata normal teman-teman ya itu normal teman-teman ya oke cara menyembuhannya teman-teman sangat mudah teman-teman ya teman-teman hanya menurutkan sebuah soket seperti ini lihat ini adaptor adaptor fiber teman-teman ya caranya bagaimana kita tes ya kita tes salah satu dari ini kita sambungkan jadi bagi teman-teman seandainya ingin menambah jangkauan wifi kemudian teman-teman ingin menambungkannya sebuah kabel fiber optic artinya teman-teman itu belinya bukan beli satu roll yang besar teman-teman ya dan jaraknya satu kilometer terlain kan ngekir seperti saya ini teman-teman hanya memerlukan sebuah alat seperti ini teman-teman lihat adaptornya kemudian kita sambungkan teman-teman seperti ini kita tinggal sambungkan seperti ini teman-teman presisikan presisikan itu posisinya seperti ini seperti itu kemudian kita sambungkan ke soket yang satu ya teman-teman anggap aja ke yang ini ya kita buka ya kita buka ini soketnya teman-teman ya sama kita sambungkan seperti ini seperti itu teman-teman ya kemudian kita tes center teman-teman ya center di ujung yang satunya ini ujung satunya teman-teman ya kita center apakah bisa tembus tidak teman-teman ya tembus teman-teman di toko online sangat banyak di toko online sangat banyak oke seperti ini kita buka lagi teman-teman ya ya jadi biar satu kali pasang gitu ya teman-teman ya ya akibat COVID-19 paketannya kadang tenhat kadang gak gitu ya teman-teman ya oke paket terakhirnya kita buka pertama saya belinya di satu toko nih teman-teman ya saya cek dalamnya ya teman-teman ya lihat teman-teman ya laptopnya mode A jatuh pagi tidak usah kita tes teman-teman ya karena konverter kabel dan fiber sudah pernah saya misulkan cara tesnya semuanya berisi dengan baik teman-teman ya dan terbungkus dengan ratu oke oke teman-teman ya oke teman-teman oke ternyata paketan yang sudah sampai di tangan saya sudah saya buka dengan selamat dan paketannya lengkap teman-teman terimakasih sudah menyimak video ini jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe ya agar mendantu channel ini tersebut kembali selamat RTRW net semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih